4 Pesawat Tempur Andalan Angkatan Udara Taiwan Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Safi Betina. Konflik negara antara Taiwan dan China semakin lama semakin memanas. Kedua negara itu masih terlibat dalam suasana yang penuh ketegangan yang mana akar konflik sudah tercipta berpuluh-puluh tahun yang lalu. Selama beberapa bulan terakhir, Taiwan mengeluhkan kehadiran pesawat-pesawat China di zona identifikasi pertahanan udaranya atau dikenal Adis. Untuk itu, Angkatan Udara Taiwan yang memiliki 35.000 personil dan ratusan pesawat tempur pun disiapkan. Memang Taiwan sendiri tak banyak memiliki varian pesawat tempur, kak. Namun jumlahnya mencapai lebih dari 500. Lantas, seperti apa saja, kak, pesawat tempur yang menjadi andalan dari Taiwan tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya, kak. Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Safi Betina. Berikut beberapa pesawat tempur andalan Taiwan yang masih beroperasi versi Safi Betina. Ke 1. F-5 Tiger F-5 Tiger merupakan pesawat tempur ringan supersonik buatan perusahaan Northrop Corporation Amerika. Pesawat ini lahir di era Perang Dingin serta melakukan penerbangan pertamanya pada 30 Juli 1959. Taiwan sendiri telah mendapatkan sekitar 60 unit F-5 dari program bantuan militer Amerika di tahun 1960-an, kak. Nah, di tahun 1973, Taiwan bekerja sama dengan Amerika, memproduksi 100 unit pesawat F-5 dengan nama Sandy Huan atau berarti Peace Tiger. Angkatan udara Taiwan kala itu menjadi operator terbesar di dunia dengan mengoperasikan setidaknya 336 unit F-5 Tiger dengan berbagai varian. Di tahun 2000, Taiwan mengupgrade beberapa armada F-5 Tiger dengan program Tiger 2000 atau 2001 EIDC. Dilaporkan pada tahun 2009, Angkatan udara Taiwan hanya mengoperasikan 40 unit F-5 Tiger, kak. Sementara ratusan pesawat lainnya dijadikan cadangan. Oktober 2020, sebuah F-5 Tiger mengalami kerusakan mesin dan akhirnya jatuh ke laut. Dalam insiden itu, sang pilot Chu Kuangmen meninggal, walau awalnya selamat setelah melontarkan diri dari pesawat. Akibat dari kecelakaan itu, F-5 Tiger milik Taiwan untuk sementara dikandangkan. Namun melihat situasi yang dilakukan China, suatu saat F-5 Tiger akan dioperasikan kembali dalam keadaan darurat. Kedua, FCK-1 Ching Kuo FCK-1 Ching Kuo atau lebih dikenal sebagai Indigenous Defense Fighter atau IDF adalah jet tempur superioritas udara buatan Taiwan dengan kemampuan multiperan. Pesawat ini terbang perdana pada tahun 1989 dan memasuki Dinas Aktif Angkatan Udara Taiwan pada tahun 1994. Di tahun 1999 dilaporkan nikah jika sebanyak 130 unit pesawat telah diproduksi masal. Proyek jet tempur IDF ini dirancang dan dibangun oleh industri lokal Aerospace Industrial Development Corporation atau AIDC yang berbasis di Taichung, Taiwan. Secara kasat mata, bentuk dan performa pesawat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mesin kembarnya sekilas mirip dengan kepunyaan F-16 tetapi lebih kecil, Kak, sehingga mempunyai jarak tempuh yang lebih pendek. Walau demikian, secara performa, Ching Kuo bisa dianggap lebih hebat ketimbang F-5 Tiger. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 4 rudal Sidewinder atau juga bisa membawa rudal buatan lokal Hei Xiong Feng dan Tian Chin 2. Sayangnya, tanpa tanki bahan bakar eksternal, ketahanan tempur Ching Kuo sangat terbatas, yakni antara 120 hingga 145 km saja. Namun sebenarnya, pesawat ini digunakan untuk pertempuran kontrol udara. Sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu China benar-benar berani menyerang Taiwan. Ketiga, Mirage 2000 Mirage 2000 merupakan pesawat multirole bermesin tunggal buatan perusahaan Dassault Aviation Perancis. Pesawat ini telah melakukan terbang perdananya pada 10 Maret 1978, Kak. Produksinya dimulai dari tahun 1978 hingga 2007 dengan jumlah mencapai 600 unit. Niat Taiwan untuk mendatangkan pesawat ini muncul saat China membeli Su-27 dari Rusia. Seluruh Mirage 2000 mulai dikirim oleh Perancis dari Mei 1997 hingga November 1998. Kontrak yang bernilai hampir 5 miliar USD ini juga mencakup beberapa rudal termasuk peralatan pendukungnya. Nah, pada 7 Januari 2022, Kak, Kementerian Pertahanan Perancis melaporkan jika Taiwan telah melakukan perjanjian untuk pelatihan logistik dan layanan dukungan bagi armada Mirage 2000. Angkatan Udara Taiwan dilaporkan telah mengoperasikan 46 unit Mirage 2005-EI sebagai pesawat tempur dan 9 unit Mirage 2005-DI untuk pesawat latihnya. Mirage 2000 telah beroperasi di Angkatan Udara Taiwan selama hampir 25 tahun dan semuanya dikerahkan di pangkalan Angkatan Udara Shinchu. Keempat, F-16 Fighting Falcon F-16 Fighting Falcon merupakan pesawat tempur buatan Amerika yang paling top di dunia. Jat tempur ini telah terbang perdana pada tahun 1974K dan telah diproduksi lebih dari 4.000 unit. Setelah Taiwan berniat mendatangkan Mirage 2000, Amerika sempat menyodorkan F-16. Bahkan Presiden Amerika Bush kala itu sempat mengizinkan penjualan setidaknya 150 unit F-16AB kepada Taiwan. Di tahun 1990-an, Angkatan Udara Taiwan dilaporkan telah mengoperasikan 141 unit F-16AB atau juga dikenal Blok 20. Varian itu dilaporkan akan sepenuhnya ditingkap pada tahun 2023 mendatang. Nah, sebanyak 64 unit F-16 Lawas telah diupgrade-kan menjadi F-16 Viper Blok 70 yang merupakan varian paling modern dan canggih. Pada 18 November, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menugaskan semua armada Vipernya ke dalam layanan di fasilitas udara Chiai. Menurut situs Lockheed Martin menyebutkan, jika nantinya seluruh armada F-16AB milik Taiwan juga akan ditingkatkan dengan avionik canggih, termasuk sistem manajemen penerbangan baru, radar kendali tembak, dan sistem peperangan elektronik. F-16 Taiwan itu juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor meningkatnya usaha Cina untuk menerobos zona Adis. Terima kasih telah menonton!